Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, Kombespol Sodik Pratomo, mengungkap hasil pengujian sampel darah pada sejumlah barang bukti dalam kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda. Terdapat tiga item barang bukti yang menjadi objek analisis Tim Lab for Polda Jatim. Yakni sebuah sobekan kain dari kaos warna coklat, kemudian handuk warna putih, dan bercak darah yang ditemukan di lantai. Sejumlah item tersebut dicocokkan dengan data pembanding dari sampel darah korban KDRT tersebut, yakni sampel darah Vena Melinda. Hasilnya, Kombespol Sodik Pratomo mengungkap, berdasarkan tes DNA yang dilakukan timnya, ketiga item barang bukti tersebut terdapat bercak darah yang identik dengan darah Vena Melinda sebagai korban. Vena mengatakan, apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang dikendiri. Ya, bukan hanya yang dikendiri. Terkait dengan sampel darah yang ditemukan, for polda jawa timur, pitlofor, poldah jatim, menerima barang bukti dari residen umum poldah jatim, ada lima sampel, lima barang bukti, dua adalah darah pembanding dari sodari Vena Melinda, kemudian ada tiga barang bukti yang diperiksa yang satu adalah sopekan kain dari kaos warna coklat kemudian handuk warna putih dan darah yang ditemukan di lantai setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan apakah itu darah manusia atau bukan dan hasil pemeriksaannya adalah seluruhnya merupakan darah manusia kemudian untuk memastikan apakah itu betul darahnya saudari Wena Melinda maka dilakukan pemeriksaan DNA dan hasilnya ketiga barang putih tersebut seluruhnya identik atau match dengan darah saudara Melinda jadi barang putihnya seluruh memang darah dari saudara Melinda terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati